Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel norelektronik Hai kali ini saya membuat video cara servis TV LED layarnya bergetar dan bergaris seperti di video ini ini TV LG 55 inch UHD serinya 55UJ 632T sebenarnya TV ini sudah pernah diservis ya kurang lebih dua bulan yang lalu problemnya sama bergetar Hai waktu itu saya kasih solasi jalur fleksibel yang ke panelnya Hai sebenarnya kalau problem TV seperti ini Hai harusnya ganti panel ya biar awet kalau panel di akal-akalin di servisnya itu enggak awet pastinya ini pernah di akalin ini hanya alternatif aja ya enggak disarankan seperti ini yang pastinya kalau kerusakan panel di akal-akalin disolasi di cut jalur jalur yang shot ke panelnya ditutup isolasi atau di dikat Hai enggak kuat lama paling sekitar ada yang tiga hari ada yang sebulan dua bulan enggak lama lah ya Hai ini saya coba mau saya Hai yang shortnya saya isolasi lagi coba siapa tahu masih bisa tertolong Hai sekarang lanjut bongkar dulu hai 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 nah ini sudah saya bongkar waktu itu saya solasi yang fleksibel warna putih ini yang merah masih utuh jalur yang merah nah ini waktu itu saya solasi dua bulanan lah ini lumayan yang jalur putih ini yang pernah servis dulu juga di isolasi sebelah kanannya sebenarnya metode isolasi metode cut ini memutuskan jalur yang short di panel ya nah ini yang merah masih utuh nanti kita tes hidupkan caranya salah satu fleksibelnya kita copot kita tidak hubungkan ke panelnya ke panelnya nanti kalau salah satunya dicopot dan bergetarnya hilang berarti yang short jalur tersebut ini kedua fleksibel yang ke panelnya juga masih bagus nih masih mulus yang pasti poinnya kalau kerusakan panel entah bergetar entah bergaris gambar ungu sebaiknya diganti panel baru ya kalau di akal-akalin kerusakan panel itu nggak bakal awet yang udah-udah nggak bakal awet saya pun nggak ngasih garansi kalau rusaknya panel disolasi di cut sekarang kita masukkan fleksibelnya seperti semula nanti kita tes cabut salah satu fleksibelnya fleksibelnya yang merah atau yang putih sekarang saya tes yang putih saya cabut yang merah saya hubungkan nah ini masih gambarnya masih bergetar bergaris kalau yang merah saya hubungkan coba yang putih sekarang nah bergetarnya udah nggak ada nih blank putih berarti yang short sekarang yang jalur fleksibel merah yang putih nggak ini saya mau coba lagi nih nah ini yang putih saya hubungkan ke mainboardnya dia nggak bergetar jadi blink putih yang merah saya cabut sekarang yang merah kita hubungkan ke mainboard dan yang putih kita cabut terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.